Pasangan suami istri tewas seketika tertabrak mobil penggiling asfal yang tergelincir di Teluk Ambon, Maluku. Warga yang emosi atas kecelakaan tersebut kemudian membakar truk mini pengangkut asfal. Kecelakaan itu terjadi pada selasa sore. Akibat peristiwa ini, Pak Sutri, Hiradin, Rumbia, dan Nurida tewas seketika. Kecelakaan terjadi ketika sebuah mobil penggiling asfal tergelincir dari Tanjakan dan menabrak mobil serta sejumlah pengendara sepeda mobil. Ya, warga yang emosi atas kecelakaan itu langsung membakar truk mini pengangkut asfal. Jasad Pak Sutri kini sudah dibawa ke rumah sakit. Maksud kami dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dan hingga kini polisi sudah memeriksa lima saksi guna mengetahui pasti terjadinya peristiwa nasa tersebut.